selamat menikmati dan disini juga ada pohon korma yang sedang berbuah kita akan lihat bagaimana keseruannya seperti ini bapak ibu ya masya Allah ini taman di sekitar jidah ini dan disini juga banyak tempat anak-anak bermain untuk bermain ayunan ya nah seperti ini bisa diluar juga ada korma yang sedang berbuah dan sebentar lagi buah korma ini akan besar juga ini bisa kita lihat dari atas masya Allah itu bapak ibu ini kormanya ini sebentar lagi akan panen ya mungkin akhir kuasa ini ya nah ini juga masya Allah dilihat dari sini bapak ibu ya kormanya sebentar lagi panen ini masya Allah sebesar ini dan kebanyakan juga bunganya banyak yang gugur juga ini karena korma ini tidak dirawat tidak ada yang mengawinkannya sehingga dia buahnya seperti ini nah bisa dilihat disini juga ya ada tempat anak-anak lagi berolahraga bermain ya masya Allah seperti ini bapak ibu taman ya kalau bahasa arabnya ya hadigah namanya ya hadigah itu sebenarnya hadaik ya tempat taman nah disini juga ya disebelah sini masya Allah ini kormanya sangat besar sekali ya sudah banyak buahnya ini kormanya bisa dilihat masya Allah tuh kormanya sudah sebentar lagi panen ini besar-besar kormanya ini masya Allah ini korma mirip-mirip dengan korma sukari ini bapak ibu masya Allah sudah besar-besar dan sebentar lagi mungkin akhir romadon ini atau awal idul fitri ini sudah mulai dipanen kayaknya nih karena ini sudah sudah mulai besar tinggal penguningan saja ini masya Allah bapak ibu ini kormanya dan peluk saya yang bulan kemarin juga ini masih kecil ya sekarang sudah mulai besar ini masya Allah dan bisa dilihat juga ya di bagian batangnya korma ini mirip dengan pohon kelapa bisa dilihat masya Allah sudah di bawah ini mirip dengan pohon kelapa bisa dilihat kita lihat dari atas terus ini mirip banget dengan pohon kelapa ini nah masya Allah ya luar biasa bapak ibu di Mekah atau di Madinah dan di Cidah ini sekarang sudah mulai lagi berbuah korma ya setelah puasa sudah banyak yang panen oke kita lihat di tempat yang lain juga nah dan ini juga bapak ibu ya masya Allah kalau ini bunganya banyak yang gugur karena tidak dirawat ya nah disini juga masya Allah ini ada daunnya sangat lebat sekali kalau yang ini ya daunnya sangat lebat tetapi walaupun daunnya lebat buahnya tidak terlalu bagus ini ya bahkan udah bunganya ini rusak karena tidak dirawat insya Allah nah kalau di sebelah sini kita lihat nah kalau ini banyak yang rusak penuhnya banyak yang rusak ini ada yang kuning juga cuma rusak ini itu ada juga masya Allah bapak ibu ya nah seperti inilah korma kalau tidak dikawinkan kalau tidak dirawat maka hasilnya tidak maksimal ya maksimal seperti yang kita harapkan tidak maksimal nah seperti inilah keadaan di sekitar taman yang ada di cinta ini ya banyak pohon korba banyak rumputan juga disini kita lihat di bawah ya itu tempat anak-anak bermain Masya Allah ini orang Pakistan ya dia bisa ngomongnya Bahasa Inggris Masya Allah ini lagi bermain Masya Allah How are you? I'm fine to Masya Allah Yes Youtuber oke kita lihat di tempat situ juga ya banyak ada korma juga nah ini juga ada korma yang baru berbuah ya yang baru berbuah baru berbunga juga Masya Allah name excuse me oke your good name name Mohamed Salihin no what's his youtube channel name youtube channel Salihin Shahroini oh we will search on follow me ya how many subscribers how many subscribers little 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 ah ini juga Masya Allah ini kormanya banyak yang gajah di gajah ini banyak yang rusak ini gajah ini bisa dilihat Masya Allah banyak yang rusak di gajah ini Masya Allah ini juga banyak yang rusak ya karena ini nggak dirawat ini soalnya ya nggak dirawat kalau dirawat mungkin bagus dia ini nah ini kayaknya baru keluar bunganya ini baru keluar ini yang seperti ini ya kalau dikawinkan maka dia akan hasilnya bagus ini kalau dikawinkan seperti yang dilakukan oleh para sahabat dulu ya dia mengawinkan korba maka hasilnya sangat luar biasa ya seperti ini dilihat Bapak Ibu ya seperti inilah hasilnya korba kalau tidak dikawinkan ya dia hasilnya tidak maksimal bahkan sangat nggak bagus ya kalau tidak dikawinkan nah seperti ini juga di tempat yang lain Masya Allah ya di taman ini Masya Allah Bapak Ibu ya Alhamdulillah Bapak Ibu tadi kita sudah melihat situasi yang ada di sekitar jirdah ini di taman banyak sekali ada pohon korma dan korma yang tidak dirawat ya yang tidak dikawinkan dengan baik maka hasilnya tidak begitu maksimal bahkan hasilnya don sama sekali kalau tidak dikawinkan berbeda dengan pohon kelapa buah kelapa kalau nggak dikawinkan tidak jadi masalah kalau korma ini harus betul-betul dikawinkan dengan baik baru menghasilkan hasil yang maksimal seperti itu Bapak Ibu ya bisa dilihat di belakang Masya Allah ya seperti ini oke silahkan ikuti terus channel saya Solin Sahra ini tapi jangan lupa like, subscribe dan komen biar saya semangat lagi untuk membuat kontennya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati